Hasil simulasi piala Uber 2020, Aisyah tegaskan dominasi Garuda atas Banteng. Ditulis oleh Agung Kurniawan dilansir dari bolaspot.com Pemain tunggal putri ketiga tim Garuda, Aisyah Sativa Fatetani, meninggaskan dominasi tim Garuda atas tim Banteng. Setelah memenangi laga terakhir pada ajang simulasi piala Uber 2020, Aisyah Sativa Fatetani berhasil menyumbang satu poin kemenangan untuk tim Garuda. Usai mengalahkan wakil tim Banteng Esther Nurumi Triwardoyo di hal pelatas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Jumat 11 September 2020, Aisyah menang atas Esther dengan skor 218-2119. Dengan hasil tersebut, tim Garuda pun menyudahi perlawanan tim Banteng dengan skor telak 4-1. Aisyah Sativa Fatetani dengan mudahnya membuka angka terlebih dahulu pada gym pertama melalui kesalahan servis yang dilakukan oleh Esther Nurumi Triwardoyo. Meski demikian, Aisyah Sativa Fatetani dibuat kesulitan lantaran Esther Nurumi Triwardoyo berhasil menyamakan kedudukan hingga sebanyak 2 kali. Esther kembali menunjukkan kelasnya dengan mendominasi permainan atas Aisyah hingga menjelang memasuki interval gym pertama. Tanpa kesulitan berarti, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil menutup perlawanan Aisyah Sativa Fatetani pada interval gym pertama dengan skor 11-8. Selepas jeda, Esther berhasil membendung laju perolehan angka Aisyah untuk menyamakan kedudukan dengan merebut 2 poin beruntun. Kedua pemain tunggal putri tersebut saling bergantian mencetak angka untuk menyamakan kedudukan. Sebelum akhirnya, Aisyah Sativa Fatetani mampu unggul 2 angka. Aisyah Sativa Fatetani akhirnya merebut gym pertama dengan skor 2-1-18 melalui pengembalian Esther Nurumi Triwardoyo yang masih menyangkut di net. Esther Nurumi Triwardoyo sempat mendapatkan perawatan pada bagian angkel kanannya sesaat sebelum laga gym kedua dimulai. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan daya juang yang ditunjukkan oleh Esther. Ia mampu unggul terlebih dahulu atas Aisyah pada awal gym kedua. Setelah sempat tertinggal, Aisyah Sativa Fatetani mampu bangkit dan berbalik unggul hingga 3 poin atas Esther Nurumi. Jalannya pertandingan kembali berubah setelah kerja keras Esther mampu membawanya kembali unggul dan merebut interval gym kedua dengan skor 11-8. Selepas jeda interval kedua, Esther Nurumi langsung tancap gas untuk memperlebar jaraknya dengan Aisyah Sativa Fatetani dalam perolehan angka. Kesalahan sendiri yang dilakukan oleh Aisyah Sativa Fatetani membuat Esther semakin di atas angin dengan membukukan selisih keunggulan hingga 4 angka. Di sisi lain, Aisyah masih mampu memberikan perlawanan yang ketat terhadap Esther Nurumi Triwardoyo dengan memangkas margin poin hingga 1 angka saja. Setelah kembali menyamakan gedudukan, Aisyah Sativa Fatetani mampu membalikkan keadaan dan menutup gym kedua dengan keunggulan 21-19 atas Esther. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!